Intro Kasus pencurian di lingkungan Masjid Ar-Rahman di Tanjung Barangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Maret 1 Palembang kembali terjadi. Jika sebelumnya aksi pencurian kendaraan bermotor di Empat Maling, kali ini Masjid Ar-Rahman kehilangan uang di dalam jelengan. Aksi pelaku yang beraksi sendirian terekam jelas dalam bingkai kamera CCTV. Marbot Masjid Ar-Rahman Sikit Harjo Judanto kepada Sumsel Update.com mengungkapkan peristiwa pencurian jelengan masjid pada dini hari. Menurut Sikit dari rekaman kamera tersentuhi, pelaku pencurian beraksi seorang diri. Pelaku yang identitasnya belum diketahui terekam berjalan mendekati masjid dengan sedikit mengendap-endap dan mencari pintu yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk masjid, pelaku dengan cekatan merusak dan mencongel jelengan hingga uang yang ada di dalam jelengan itu habis tak bersisa. Belum diketahui berapa uang di dalam jelengan itu yang hilang, karena terakhir jelengan itu dibuka pengurus masjid saat hari Jumat lalu. Pastinya, kasus pencurian uang jelengan masjid itu sudah viral di grup WhatsApp di lingkungan Masjid Ar-Rahman di Tanjung Barangan. Ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Bukit Baru, Ilir Barat 1, Sukarya, Darmawan dalam grup WhatsApp menuturkan, pelaku pencurian itu memiliki ciri khusus, yakni kaki kiri pelaku berjalan sedikit pinjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!